Baik Pemirsa, dua putra-putri terbaik Kabupaten Batang bersaing dalam seleksi calon Paski Braka Provinsi Jawa Tengah. Mereka adalah Arkan Fukoha Firdaus dari SMA Negeri 1 Subah dan Faradila Damayanti dari SMA Negeri 1 Bawang. Keduanya bersaing ketat dengan 70 peserta lain dari 35 Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang digelar pada tanggal 14 hingga 16 Mei 2024. Dua putra-putri terbaik Kabupaten Batang bersaing dalam seleksi calon Paski Braka Provinsi Jawa Tengah. Mereka adalah Arkan Fukoha Firdaus dari SMA Negeri 1 Subah dan Faradila Damayanti dari SMA Negeri 1 Bawang. Keduanya bersaing ketat dengan 70 peserta lain dari 35 Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang digelar pada tanggal 14 hingga 16 Mei 2024. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Ideologi Baggesbang Paul Batang Pandam Harjito menyebutkan seleksi Paski Braka tingkat Provinsi Jawa Tengah ini melalui beberapa tahapan mulai dari tes pengetahuan ideologi Pancasila, tes intelijensia umum, dan kesehatan. Diharapkan para calon Paski Braka perwakilan Batang ini dapat lolos hingga seleksi di tingkat provinsi dan nasional. Untuk tahapan hari ini adalah tadi pembukaan dan seleksi pertama PIP Pengetahuan Ideologi Pancasila, dua TU, dan tiga kesehatan. Selanjutnya untuk Paska, ini kan masih dalam tahapan untuk mengikuti Paski Braka di provinsi. Jadi kami harap untuk yang mewakili Batang di provinsi selanjutnya untuk bisa mengikuti tahapan berikutnya yaitu di pusat. Sehingga bisa mewakili Kabupaten Batang untuk mengikuti Paski Braka di tingkat pusat atas nama Arkan dan Farah. Calon Paski Braka Provinsi Jawa Tengah perwakilan Batang, Arkan Fukoha Firdaus mengungkapkan untuk mengikuti seleksi ini berbagai persiapan telah dilakukan sejak lama. Mulai dari latihan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, hingga kemampuan fisik. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang luar biasa bagi saya. Bisa mengharapkan abu Batang-Batang di tingkat provinsi Jawa Tengah. Saya maksimal mungkin untuk menjalankan ini dan semisah menjadi semangat dan juan. Karisma Batik TV melaporkan.